Rangkuman Major Patch bulan ini part 2 Tonton video ini sampai selesai Dokter jamin kamu akan paham terkait meta ini seutuhnya Let's go kita bahas Kita mulai pembahasannya dari item yang namanya Skypiercer Skypiercer ini cocok banget digunakan Bila mana kalian menggunakan hero yang bertemakan eksekutor Atau yang bagus dalam mengeksekusi Gue sangat merekomendasikan kalian menggunakan hero seperti role assassin Atau hero role mage yang sifatnya burst damage Bahkan di XP pun kalian bisa menggunakan item yang satu ini Bila mana kalian menggunakan XP laner yang tipikal damager Contoh hero yang cocok menggunakan item yang satu ini Kita mulai dari assassin Intinya seperti funny link Hero yang gampang keluar masuk fight Sekalinya masuk memiliki damage yang burst Selain itu kalau di XP kalian bisa cari XP damager seperti Benedetta Pak Kuito Hero di meet atau meets Kalian bisa menggunakan contohnya seperti Kadita Gassion Bahkan Parsia pun juga cocok Kok Parsia juga cocok bang? Karena Parsia itu memiliki skill burst yang eksekusi Jadi dia dapat memaksimalkan pasif dari Skypiercer ini Selain itu kalian cari hero yang memiliki sifat burst yang eksekusi Dan juga gampang keluar masuk fight Roger, Julian Itu masih bisa cocok intinya Nah kalau kalian kombinasikan item ini dengan jungle tank Sebentarnya masuk-masuk aja Cuma kalau mau dibilang cocok menurut gue kurang gitu Item ini menurut gue Bagus banget digunakan di awal sampai akhir game Karena kalau di awal game Kalian akan lebih mudah untuk nge-trigger pasifnya Lebih mudah mendapatkan snowball Karena kalian dapat pasif fix eksekusi Kalau di late game Kalau lawan-lawan tanky-tanky gitu Kalian dapat keuntungan dengan cara fix eksekusi Meskipun nyawanya 6-12% Kan nyawanya tebal tuh kalau udah di late game Tetap dia akan ke eksekusi kalau udah mencapai persentase sekian Jadi menurut gue ini item memang bagus dari awal sampai late game ini kepake Sekarang kita bahas cara kerja itemnya Dan kita bahas sedikit terkait adaptive attack Adaptive attack itu seperti apa sih Attack yang beradaptasi Jadi dia akan mengadaptasikan penambahan statusnya Sesuai dengan kemampuan hero yang kalian gunakan Bila mana kalian menggunakan hero yang memang berstatusnya lebih ke arah physical attack Maka penambahan item tersebut akan mengikuti ke arah physical attack Bila mana kalian menggunakan hero yang berstatusnya ke arah magic attack Maka penambahan item dari skypiercer itu lebih ke arah magic attack Jadi dia akan mengikuti nih Dia akan beradaptasi Kalau ada dua-duanya magic attack dan physical attack Maka dia akan terbagi menjadi dua Pembagiannya pun terbagi menjadi dua Secara simpelnya seperti itu Kita gak mau bahas itu terlalu dalam guys Sudah paham adaptive attack? Sekarang kita bahas terkait item skypiercernya lagi Mulai dari basic statsnya Basic statsnya dia akan mendapatkan 60 adaptive attack Plus 15 movement speed Menurut gue basic statsnya biasa saja Yang menarik untuk dibahas adalah pasif uniknya Dan ini yang bikin banyak orang pusing Dengerin baik-baik ya Inti item ini Dia akan mengeluarkan semacam spell execute gitu lah Secara simpelnya Dia akan mengeluarkan true damage sebanyak 99999 Bila mana target yang kalian incar Memiliki presentase HP kurang dari 6% Jadi kalau kalian melakukan hit terhadap lawan Dan target tersebut nyawanya sekitaran kurang lebih 6% Dia langsung auto-tereksekusi Ibarat langsung terkena execute gitu Masih ingat batasnya kan? Kurang dari 6% Nah kurang dari 6% ini Dapat ditambahkan lagi dari pasif unik item ini Bila mana kalian melakukan eksekusi Nah 1 kali eksekusi lawan Kalian akan mendapatkan 10 stack Setiap stacknya itu merepresentasikan 0,1% penambahan dari pasif unik tersebut Jadi kalau kalian misalnya eksekusi lawan sekali Berarti kalian akan mendapatkan 6% ditambah 1% Karena kan 10% sama dengan 1% Satunya itu 0,1% Jadi setiap nge-eliminasi lawan Kalian akan mendapatkan 1% Total yang dapat dikumpulkan adalah 60 stack Berarti 6% Berarti kalau kalian make stack pada item ini Kalian dapat mengeksekusi lawan Dan pasif ini akan keluar Bila mana lawan memiliki HP kurang dari 12% Nah karena item ini cukup imba Muntun juga memberikan punishment atau penalty Bila mana kalian tereksekusi Jadi kalau kalian tereksekusi Kalian akan berkurang Persentasenya sebanyak 30% dari stack yang kalian kumpulkan Jadi sifatnya itu kelipatan 3 Kalau gue udah hitung-hitung Semisal nih Kalau kalian sudah memiliki 60 stack Dikurangi 30% Berarti total stack yang berkurang Kalau kalian terpikof pada saat mengumpulkan 60 stack Itu berkurang 18 stack Jadi kelipatan 3 teman-teman Kalau kalian mengumpulkan 10 stack Maka yang berkurang adalah 3 stack Kalau kalian mengumpulkan 20 stack Maka yang berkurang adalah 6 stack Kalau kalian mengumpulkan 30 stack Maka yang berkurang 9 stack Kalau kalian mengumpulkan misalnya 40 stack Maka yang berkurang 12 stack Kalau kalian mengumpulkan 50 stack Maka yang berkurang 15 stack Kalau kalian mengumpulkan 60 stack Maka yang berkurang adalah 18 stack Setiap terpikof itu kelipatannya 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Ditambah 3 Ditambah 3 ya Gitu kurang lebih Simpelnya gini deh Berkurangnya gini 3 x 1 3 x 2 3 x 3 3 x 4 3 x 5 Sampai 3 x 6 Gitu Sesimpel itu teman-teman ya Jangan dibikin pusing ya Nah itu total kurang stack kalian Bila mana kalian tereliminasi Dari lawan Jadi berkurang 30% Kelipatan 3 ya Intinya Aduh Ini pasti pusing nih gue yakin nih Nah kalau dibuatkan presentase Itu berkurangnya jadi 1,8% Ingat ya 10 stack representasi 1% Berarti kalau misalnya 18 stack yang berkurang jadi 1,8% Itu udah paling maksimalnya berkurang 1,8% Di posisi kalian sudah mengumpulkan 60 stack atau 6% Dari pasif item tersebut Harusnya udah clear? Udah paham? Kita move on ke item selanjutnya Sekali lagi gue ingatkan Skypiercer ini bakal laku Gue yakin bakal laku Terutama kalau kalian lagi main hero Seperti damager Yang sifatnya eksekusi Dan emang ini item bagus banget Terutama kalau kalian mau nge-pick off orang Ini udah fix-pick off lah ibaratnya Next kita bahas Wishing Lantern yang menarik Untuk kita bahas Terutama di pasif unitnya Basic statsnya sih biasa saja ya Penambahan 70 magic power Dan 10% pengurangan cooldown Tapi pasif unitnya ini menarik banget Dia akan memberikan Efek Bila mana kalian dapat memberikan 800 magic damage ke lawan Nah efek yang diberikan adalah Mengeluarkan magic damage Setara 10% HP Terhadap target yang kalian hit Jadi kalian Bakal bisa menggunakan item ini Untuk ngelawan tipikal frontliner Yang memiliki durability yang tebal Terutama di bagian HP Ini bakal item Yang cocok banget Ngelawan jungle tank lah Atau hero-hero XP-XP yang tebal Hero yang cocok untuk menggunakan item yang satu ini Jelas hero yang memiliki serangan yang burst Sesimpel itu Dan Kalau kalian bisa kombinasikan sama hero burst Yang memiliki spam damage Ini bakal Kuat banget ya Novaria mungkin bakal sering muncul Karena dengan naiknya item ini Selain Novaria Lilia juga enak dikombinasikan dengan item ini Karena hero Lilia meskipun sifat magicnya nge-spam Tapi spamnya itu sifatnya burst Jangan lupa Selain Novaria Lilia Kalian bisa mengkombinasikan dengan ultimate seperti Parsia Ultimate seperti Odet Berkelanjutan tapi burstnya bukan main Jadi ini gampang banget ke trigger item ini Asalkan kalian bisa memberikan 800 magic power terhadap target tersebut Loi Saphir Nah ini Saphir juga bakal cocok Apalagi Saphir dengan buffnya Yang memberikan pengurangan cooldown terhadap skill 1 sama skill 2 nya Pada saat mid game to late game Ini gue udah coba Ini Saphir ini Spam banget sih Ini bakal laku Gue yakin Saphir juga Tambah item ini lagi Aduh Udah tadi kita bahas Swishing lantern yang Gimana kuatnya sekarang Tambah going on lagi yang di buff Ini bener-bener match yang tipikal Spamnya ini bakal naik pak Beneran Ini naik banget Menurut gue ya Karena ini Relate Kombinasi going on sama wishing lantern ini bisa terjadi Nah sekarang going on ini Ini item early game Ini udah fix early game Shot pertama shot kedua ini bagus Basic statsnya 75 magic power 400 HP Plus 5% movement speed Harga 2150 saja Tapi pasif uniknya bagus banget Gak usah gue bacain lah Sesimpel ini Tau efek going on yang bakar Tau efek NOD Nah itu digabung jadi satu Sesimpel itu lah Gimana bagus kan Udah itu item early guys itu Last nih kesimpulan Untuk pemberian itemnya Gue sangat menyarankan Kalau Skypiercer ini Bahkan bisa dibeli di item slot pertama Ataupun kedua Di early game pun gak apa-apa Supaya mendapatkan fix eksekusi Ketika kalian main jungle assassin Habis itu Magic seperti wishing lantern ini Bakal dipake ke pertengahan game Dan going on ini bisa dipake di awal game Sekian terima kasih Ciao Ciao selamat menikmati